Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banton dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Kabupaten Pandeklang menggelar reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020 di Kampung Kadugajah, Kelurahan Pandeklang, Kejamatan Pandeklang, Jumat 6 Maret 2020 Dalam reses tersebut, anggota dari fraksi Partai Nasional Demokrat itu mendengar sejumlah keluhan dan aspirasi dari masyarakat diantaranya keluhan terkait dengan pembangunan fasilitas umum seperti paving blok, jalan lingkungan, dan irigasi yang ada di sekitar Kadugajah Dari pantauan di lokasi, reses tersebut disambut antusias masyarakat Tokoh masyarakat Ustadz Utom Bustomi dalam reses menyampaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat diantaranya kebutuhan untuk lembaga keagamaan seperti Majelis Taklim, MDA, dan Pondok Pesantren Selain itu dirinya menyampaikan beberapa aspirasi lain seperti pembangunan paving blok dan irigasi karena saat ini sejumlah paving blok dan irigasi di Kadugajah sudah banyak yang rusak satu, disana blok dan irigasi di Kadugajah sudah ada kapitul atau perbaikan kendaraan hujan sampai diantik banding ke tiap-tiap rumah bagi masyarakat karena kalau dilihat dari generasi yang ada sekarang ini karena kurang berjalan normal kalau setiap musim terhujan jalan air ini akan terbenam oleh air kemudian terhasilnya hujan dari kita dari Kadugajah karena tidak ada sistem generasi yang baik menanggapi aspirasi masyarakat anggota DPRD Provinsi Banten Haji Beni Sudrajat mengatakan dirinya akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh masyarakat Kadugajah diantaranya ada tiga prioritas pembangunan yang disampaikan yaitu kebutuhan MCK untuk Pondok Pesantren pembangunan paving blok dan irigasi lingkungan malam ini saya reses yang kedua kali dalam reses kali ini yaitu di kampung Kadugajah di dalam kota sekali Pondiklang apa yang tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat ada beberapa item yang paling pertama ada terutama jalan di sekitar pinggiran dan Kadugajah ini yang menyambung ke jalan Ahmadiyani itu juga sangat tidak layak sangat besar sekali belum tersentuh jadi itu yang kita akan dorong yang kedua disini ada dua pesantren dimana kita butuh pesantren itu untuk bantuan MCK MCK masih kekurangan yang terakhir di antara beberapa item yang paling terakhir adalah Dainas Dainas ini sama sekali karena disini sudah serapan sudah tidak ada sehingga kalau hujan besar itu air itu melintasi jalan jalan yang ada sehingga bisa mencapai ketinggian setengah meter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati